Kisah Nabi Yahya AS Yahya adalah nama pemberian dari Allah untuk putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya berarti hidup saat dia memberikan kehidupan kepada rahim ibunya yang mandu. Allah SWT memberi nama yang paling unik yang tak seorang pun pernah miliki. Nabi Yahya AS memiliki karakter dan kualitas yang paling luar biasa sejak masa kecilnya. Dia menggunakan waktunya dengan bijak membaca kitab Taurat dan menyembah Allah di dalam kamarnya. Tidak seperti anak-anak lain yang bermain dan berkeliaran di luar. Saat dia dewasa pun dia menjadi orang yang paling bijaksana dan paling berpengetahuan pada saat itu. Allah memberkahinya dengan kemampuan untuk menghakimi urusan manusia. Beliau menasibkan rahasia-rahasia agama memimbing manusia ke jalan yang benar dan memperingatkan mereka dari kejahatan. Pada masa ini, seorang raja tiran bernama Herodes Antipas memerintah di Palestina. Raja tersebut jatuh cinta kepada Salom yang merupakan keponakan sedarah, putri dari seolah-olah laki-laki senasap. Dan dia berencana untuk menikahi kemonakannya yang cantik itu. Meskipun itu adalah dosa, tidak ada yang berani menentang raja. Pernikahan itu didorong oleh ibunya dan bahkan orang-orang terpelajar di Palestina. Mereka melakukan hal ini agar mereka bisa mendapatkan dukungan dari raja. Tetapi ketika Yahya alaih salam mendengar tentang rencana raja, dia sangat menentangnya. Beliau secara terbuka mengumumkan bahwa pernikahan semacam itu adalah sebuah dosa. Beliau memanggil semua orang dan mengatakan kepada mereka bahwa beliau tidak akan pernah menyetujuinya. Karena hal itu bertentangan dengan Taurat. Pernyataan Nabi Yahya alaih salam menyebar sangat cepat dan membuat Salom sangat marah. Dia sangat berambisi untuk memimpin kerajaan melalui pamannya itu. Malam itu, Salom meminta raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya alaih salam. Karena dia khawatir Nabi akan menggagalkan rencana pernikahannya dengan pamannya sendiri. Dia menganggap Nabi Yahya telah menjemarkan nama baiknya dan raja Herodes. Raja menyetujui permintaan calon istrinya tersebut. Nabi Yahya alaih salam dieksekusi atas perintah raja. Dan kepalanya dibawa kepada Salom. Meneta kejam itu bersorak kegirangan ketika melihat hal ini. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian kematian Nabi yang dicintai oleh Allah SWT terbalaskan. Tidak hanya Salom, tetapi seluruh Bani Israel dihukum berat oleh tentara penyerang dan mereka menghancurkan kerajaan itu. Terima kasih telah menonton!